Tentu apakah berita Ustadz menggauli santrinya, seorang kiri dibakar karena santrinya hamil. Oh sering ditakai mahasiswa, ditakai, itu senang-senang kiri ayah abang, itu bagus ya, kok aneh abang kamu jadat. Ini menunjukkan islam itu benar, jadi kekuatan tek samawi itu masih kuat, mengalahkan guntus, bangarmu, kudusnya gue syukur. Bisa ini ya, kiai ngamili santrinya akhirnya jadat. Jadat itu berarti masih bagus umat islam, karena masih mempercayai tek koran, adzina kukhara. Padahal isinya koran, isinya islamnya koran hadisnya. Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Surah Khairul Muhyiddin bi'aliyyihim wa ala al-dulillah Al-Rahmanirrahim 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 Misalnya membicarakan salju dikron santri gitu. Padahal seorang Allah per individu itu punya hukum. Bangarmu, per individu. Jadi misalnya kalau seorang Allah, seorang Allah itu matrim punya hukum. Sebagai babak keluarga, dia punya hukum wajib nabak ko ibu iju, nabak ko iana. Sebagai kiai, dia wajib mula. Sebagai muslim, dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia, dia meher wajar. Sebagai hukum berteman, dia yang ngulung ditulung. Wa ta'wanu al-Rahmanirrahim wa ta'wanu al-Rahmanirrahim Jadi ngitu ya Allah per individu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Soalnya tangan umum, Hasing tahlil wajib, Hasing anti kumpulan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Maka ada wata Allah masih ngalim-malim berpendapat. Hitungan umum ini yang mencelakakan kita ya. Jadi misalnya samkan mikir, Masalahan Indonesia, aku enak presidennya bener. Itu kamu kok terus berpikir presiden. Padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah dia katanya. Zaman presiden soalnya, Keluarga sakinah dia katanya. Kenapa? Kalau aku hukum per individu. Gue rasa api-api presiden. Itu hanya tugasnya 5 tahun. Sampai yang dalam 5 tahun ini soalnya ratau ketemu presiden presiden. Berarti yang paling kamu butuhkan, Orang selaluin kamu kan. Terus ingin. Gue sedih nani semangani karena didulung sopung. Misalnya didulung mertuwa. Didulung buju. Didulung konjok. Perhari kita kan hanya butuh mertuwa, konjok buju. Dan tiap hari nyatanya gitu. Tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pun mereka baik. Kan barang sih musti di harian kita ada apa-apa. Dan kita lakoni. Tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Saat kita jadi orang soleh. Saat ini kita Alhamdulillah tidak ada zinah. Tidak ada orang. Jadi kita masih sholat 5 tahun. Berarti kita kan sudah soleh dari orang. Karena kita ada zinah sholat 5 tahun. Tapi hanya karena kia itu ikut di partai. Ikut BDI atau ikut partai. Partai tidak ada. Kita bisa. Berarti mereka berusak. Kok yang isen tadi sangri. Mereka bisa is politik. Sangri rusak. Itu berusak sekali. Orang rusak itu selama kita ada zinah. Ada bunuh orang. Tidak melanggar hal yang besar. Terus kita baik-baik saja. Tidak ada apa-apa kan. Dia sendiri. Yang teranggok kan. Itu tidak cara sampe yang. Membayangkan si Aziz pengaruh sekian. Sehingga ketika beliau rusak. Mereka merusak. Yang teranggok. Yang teranggok. Yang teranggok. Tidak ada apa-apa. Berita Ustadz menggauli santrinya. Seorang yang dibakar. Karena santrinya hamil. Lo sering ditanggok. Mbahasiswa. Ditanggok. Itu fenomena dia. Ya abang. Itu bagus. Kok aneh apa. Kamu jadi bagus. Itu menunjukkan. Tapi kamu jadi benar. Kekuatan teks sama aku. Itu masih kuat. Mengalahkan kuntus. Bangarmu. Kudusnya gue syukur. Ustadz ini. Dia mengamili santrinya. Al-Qiridz ini. Jadul itu masih masih bagus. Masih baik. Karena aku masih mempercayai teks. Kur'an. Jadul itu sekarang. Padahal isinya Kuran, isinya Islam ya kuran had, ya. Nasib baik kan ngerti. Gara-gara kita isinya. Tek kok kalah. Tidak apa-apa itu. Nanya seorang ngiai. Tek mall atas. Itu pernah utas. Lu kya. saya ingin mengatakan zina haram, ya sudah yang mengatakan zina saya coba berarti mati Islam masih biaya gini, itu gitu gak apa-apa gitu dosa kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan-menyayangkan, tapi juga bertarung, Islam selesai tidak apa-apa, Islam baik-baik saja, boleh-boleh kejadiannya sama bagaimana justru sampai bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak gitu ya, mayoritas umat Islam masih menghormati tak artinya yakin betul, bener korangnya dibagi ya kira ini, gak apa-apa tidak apa-apa sebetulnya kira ini, umat Islam baik-baik saja menyatanya langsung kira-kira jatuh, umat Islam tetap gak akhiri zina haram, kan gak apa-apa terus semuanya, waktu jika gede, enggak apa-apa baik-baik saja, bahagia jauh, Islam gak apa-apa tidak apa-apa, baik-baik saja, berhubungannya berapa berhubungannya 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 berhubungan ya sudah, setelah itu orang berhubungannya dengan menghubungan kakbamunas itu menghubungan kakbamah itu dihormati Allah, tapi kalau tidak sampai sholat kakbamah itu, kakbamah, akbamah itu tetap menghubungan itu tetap menghubungan akbamah sama, kita berhubungan sama Giyai, tetap saja kita punya hukmah hukmah itu haram, maka ini orang yang tidak berharam karena kalau Ibu Jujud jadi yang terlantar sama, ketika kita punya Giyai yang terlantar Ibu Jujud ya orang yang berhubungan dan berhubungan juga berhubungan Allah, berhubungan kuat berhubungan, berhubungan, berhubungan jadi tidak ada apa-apa, hidup ini tidak ada apa-apa selama kita mendialekkan kalian Allah selamat menikmati